Yang sudah dengan semangat datang pagi-pagi untuk ngobrol benar-benar Soal Science Communication Ini adalah sebuah acara yang diinisiasi oleh KSI Bekerja sama dengan KSI, stands for Knowledge Sector Initiatives Bekerja sama dengan The Conversation Indonesia Dan ada live streaming, saya ada dari dulu, kalau ada yang nonton Halo, selamat bergabung Sebelum kita mulai, kita mau mendengar dulu remarks dari tim leader KSI, Ibu Jana Hertz Dipersilakan atau memberikan remarksnya Terima kasih, saya Amelia Selamat pagi, selamat bergabung di KSI Knowledge Exchange yang ke-14 Communicating Science Kita senang sekali bisa bergabung untuk begini yang sangat menarik Seperti Ibu Amelia mengatakan tadi, Knowledge Sector Initiatives adalah sebuah program yang mendukung penggunaan hasil penelitian atau bukti dalam proses pembuatan kebijakan Kayak saya merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia Kita senang sekali dengan topik hari ini Karena yang kita tahu, banyak hasil penelitian yang sangat bagus, yang penting, yang perlu kita ketahui dan menggunakan Tapi kadang-kadang kita sebagai peneliti atau sebagai akademisi Akhir di bidang dan biasanya pakai bahasa teknis untuk menyampaikan hasilnya Nah, kira-kira kalau kita bicara di publik, di media masa, atau dengan pihak pemerintah yang mencari masukan Dan kita harus lupa cara kita menyampaikan hasil penelitian tersebut Nah, pada hari ini kita menerima beberapa pembicaraan yang sangat ahli dalam hal tersebut Dari beberapa imat jam institusi Kita ada dari University of Queensland Ada dari ITB Ada dari The Conversations in Munich Dan dari CHPJ Jadi, saya mau Say welcome to our speakers To Professor Susan Rowland Pak Ayawin Bu Provita Dan Pak Leonardo Jadi, mudah-mudahan hari ini kita bisa Mereka diskusi yang sangat interaksi Dan menarik supaya kita semua bisa belajar Dari pembicaraan pada hari ini Dan menerapkan dalam kejaan kita sehari-hari Terima kasih Dan selamat diskusi Oke, karena sudah pada penasaran kayak berapa yang melihat saya lama-lama Mari kita langsung panggil pembicara-pembicara kita yang keren-keren Yang hopefully it's going to be very robust and comprehensive Pembicaraan pertama kita, saya mau panggilkan Leonardus Nugraha Selaku Research Director dari Center for Innovation Policy and Governance Kepada Mas Madu Ada Mas Madu, silahkan ke depan Untuk bicara kedua, our second speaker, Ibu Susan Rowland Selaku Deputy Associate Dean Academic Faculty of Science Dari University of Witsland Give her applause Terima kasih 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 Conversation ini akan berjalan Jadi nanti setiap pembicara akan memaparkan Pematerinya selama 10 menit Dan nanti di sebelah kanan saya Sebelah kiri teman-teman berarti Nanti akan muncul slido Jadi slido ini adalah medium kita untuk bertanya Selama pematerinya Teman-teman bisa langsung Menuliskan pertanyaan yang mau teman-teman lanjutkan Jadi tinggal masuk ke slido Terus nulis hashtag KSOI KSI Itu KSOI Ya KSI Jadi boleh sekarang diambil HPnya Jadi nanti kalau-kalau pas ada pembicara lagi Ngomong-ngomong mati Terus tiba-tiba langsung pikiran pertanyaan Boleh langsung diketik Nanti pertanyaannya akan langsung muncul disini Gitu F.3.2 Terus Langsung masukin ke Langsung masukin hashtag KSI Kalau misalnya ada teman-teman punya kendaraan teknis untuk mau ajukan pertanyaan Nanti bisa langsung makan tangan Supaya paniknya bisa bantu Sip Oke Sekarang mari kita mulai Selamat datang Senang banget Senang banget bisa ketemu di topik yang sangat-sangat menarik Yang sekarang juga lagi hype nih Sekarang lagi naik dan sangat-sangat penting untuk bisa kita omongin bareng-bareng gitu Aku punya pertanyaan untuk masing-masing membicarakan Tapi kita Aku mau mulai dulu dari Mas Nardo Ini Mas Nardo ini Waktu itu si H.I.C. kan pernah bikin penelitian tentang buzzer Itu dua tahun lalu ya Mas Dua tahun lalu ada penelitian tentang buzzer Dan sebetulnya interest media dan juga interestnya audiens dari riset tersebut itu apa sih? Terima kasih atas kesempatannya Mbak Emil tadi tanya soal bagaimana cara CIPG untuk menyampaikan hasil riset kami Tapi sebelumnya mungkin selanjutnya ditambahkan Saya akan memberikan sedikit konteks soal apa itu CIPG dan mengapa hasil riset kami nanti itu Secara khusus pada kesempatan ini itu bisa disampaikan ke UU dengan beberapa model CIPG itu Center for Innovation Policy and Governance Kami lembaga riset yang fokus atau punya visi untuk penyebatannya antara riset ke kebijakan Jadi pada dasarnya bukan hanya riset persik tapi sebenarnya ingin mengubah kebijakan melalui riset Dan saya rasa visi itu penting untuk pertangkat pertama-tama di garis baruh ini untuk melihat nanti kainannya dengan bagaimana kami bisa menurut saya riset Di situ ada beberapa yang ini di situ IPG kemudian prinsip riset ke polsi dan kami percaya Duitunggal tadi yang saya sebut riset dan diseminasi itu tidak bisa dibesahkan Karena kadang peneliti itu kan saya rasa cuma peneliti atau kalau social scientist itu biasanya cuma produce report Habis itu sudah selesai dimasukin ke perusahaan, selesai gitu tapi buat kami karena visinya bridging riset ke polsi maka diseminasi itu jadi kesempatan Ini beberapa mitra kami, banyak tidak logonya itu, banyak kan sebenarnya pemerintah Jadi publik itu tidak masuk dan ini menjadi menarik mengapa tadi pertanyaannya bahasa kemudian menjadi riset yang banyak lalu gitu ya Sedikit kilas mbak Andrew cerita bahwa riset Basar itu sebenarnya sudah dililisir 2 tahun yang lalu Dan sebenarnya waktu itu atensi media juga sudah lumayan lupa Maksudnya ketika kami launching, teman-teman jurnalis datang dan emang itu sempat muncul di beberapa media Antara misalnya atau media Indonesia ya, cuman setelah itu nantinya burun gitu ya Dan tahun ini itu jadi perhatian yang, apa ya, yang dicari orang kali ya risetnya CITI Dan memang beberapa media itu secara spesial di CITI itu menjadi narasumber Misalnya teman-teman dari teponanya atau dari kompas itu mengutip beberapa bagian riset kami Dan itu dibarani juga beberapa penulis kami itu mencoba untuk menulis ke media Salah satunya ini di depan persisial itu ingin di keluarga, jadi mas-mas Minal Salah satu peneliti yang kebetulan hari ini gak bisa datang Dan teman-teman Bidus itu mengundang kami untuk jadi pembicaraan di top show mereka Dan itu tuh layak di kanal Youtube mereka Dan saya kira itu yang menarik dari tahun ini, tidak ada tahun ini Dan memang adanya riset buzzer itu tersebut banyak kalau kami boleh cerita atau boleh mereflesikan diri ya Itu juga menjadi apa ya, pancingan orang atau publik itu untuk terkenal CITI Ini tuh impressionnya CITI selama 4 bulan terakhir Dan yang tinggi-tinggi itu, itu biasanya terkait sama buzzer Tidak semuanya tetapi banyak kan orang itu cari CIPG itu soal buzzer gitu Agak, saya gak tau itu harus kami harus buzzer, harus buzzer Karena asosiasinya CIPG buzzer Itu sama, dulu tahun 2012 ketika kami launched riset soal media landscape in Indonesia Itu juga sama, orang mengasosiasikan CIPG itu sebagai lembaga tiktang yang concernnya di isu media Padahal sebenernya betul-betul kami gak cuma kalau media Ini masih tujuh impressionnya tadi, ini juga sama Ini yang di akademia, jadi ada satu hari gimana tiba-tiba trafficnya meluncak tinggi gitu Page view nya tinggi dan download report nya tuh banyak banget Di bulan Oktober awal, bulan pertama, itu terlihatan sangat tinggi Dan sebenernya ini juga, kalau boleh sharing ya, key ingredients nya itu apa sih Padahal itu tiba-tiba nongkau gitu Ya tapi sebenernya juga gak tau Tapi, sebenernya ada satu orang nih, yang, dia ketweet soal, apa namanya, research pressure Dan dilihat disini, retweet dan likes nya tuh lumayan tinggi Dia mencantumkan link akademia.edu dan orang dari tweet ini, kalau gak salah, tweet nya 10 Oktober Itu kemudian, banyak orang yang tampaknya tertarik dengan tweet ini, lalu download report nya Dan kami coba untuk track si orang ini tuh siapa, dan mengapa dia bikin tanda-tanda tweet soal buzzer Kami kontak via LinkedIn, dan ini respon nya, terbatin saya tulip disini Ya dia bilang, ya karena dia jurnalis, dan dia emang mencari banyak, apa ya, referensi soal buzzer sebenarnya Cuman, buat dia, satu-satunya penelitian yang ada soal buzzer di Indonesia, itu dari CIPB Jadi itu mungkin salah satu faktor yang mengaruhi mengapa riset soal buzzer itu banyak banget dicari orang Ya mungkin karena memang cuman satu-satunya di Indonesia Dan menurut Mbak Ainur Rohan ini, itu juga, dia pertama kali baru kenal sama si IPB Jadi itu menarik juga, bahwa dia gak pernah follow secara intens si IPB Dan dia gak pernah tau pekerjaan-pekerjaan CIPB, tapi dia cari soal di Google buzzer dan yang normal itu kebanyakan Nanti saya akan cerita renyah soal faktor yang lain Ini perbandingan download buzzer dengan riset-riset yang lain di akademnya Sangat kecil sih memang, ternyata, ternyata mungkin dari belakang Tetapi, yang boleh saya tampilkan disini adalah bahwa buzzer itu downloadnya memang dibandingkan riset yang lain Yang lain yang lebih tinggi, ribuan, yang lain paling tentu seman ratusan Nah, ini sekadar poin tersudah untuk nanti diskusi Karena kami sendiri di CIPB itu tidak by design punya divisi komunikasi Jadi disisi komunikasi itu pertama kali ketomol Itu tuh baru 2015 Jadi baru 4-5 tahun terakhir ini Setelah kami melihat bahwa di luar apa yang perlu kami lakukan disimulasi dengan talk show Kami perlu satu divisi yang secara khusus memanage publikasi kami Dan kami merasa para peneliti kami itu Itu, boleh dibilang, kurang punya kapasitas untuk menangani itu Maka memang dibutuhkan fungsi khusus yang harus memanage knowledge Dan kemudian mendisiminasikannya kepada publik Dengan strategi yang khusus Tadi, sebenarnya kalau bicara soal buzzer Kalau ditanya ke saya sendiri Mengapa itu bisa file? Sebenarnya lebih banyak pertanyaan daripada penjelasan Bagi kami, ini butuh 2 tahun untuk jadi viral Dan padahal sebelumnya Kalau boleh kami sampaikan Sebelumnya tahun 2018 Itu 2 kali Report yang sama, riset yang sama Itu dikutip oleh media asing Degantian sama salah satu Taiwan-based media talk itu Dan itu Itu menunggu hampir 8-9 bulan Untuk media-media di Indonesia menggali lebih dalam Soal risetnya CIPD Kalau dulu pas launching 2017 Ya paling cuma cerita Oh hari ini ada launching nih Di Di Ini Ini Tapi sudah berarti di sana Tidak memperdalam apa itu buzzer Bagaimana dinantika buzzer itu Kemudian mengambil demokrasi Si gangguan sama si Taiwan-based media ini Saya lupa lagi namanya Itu menelah dengan lebih detail Soal apa-apa itu Dan memang mereka mengutip dengan sangat jelas Ini dari CIPD Dan memang itu tahu berapa Menjadi dari kami Dan kemudian 8-9 bulan kemudian Tadi saya sebutkan di bulan Maret CNN Indonesia kalau tidak sama Ke bulan Maret 2019 gitu Kemudian Kelakuan yang yang sama Menindak lagi di Gali yang sama gitu Dan kemudian baru Setelah Oktober tadi ada Orang yang mati bikin Covid itu Kemudian langsung Besar gitu Itu buat kami Menarik sih Karena satu sisi Kita itu tidak pernah bisa memprediksi Yang namanya momentum Kapan momentum itu terjadi Kapan itu bakal jadi ini Kalau kita Kalau dulu CIPD nulis soal Tata kelola media Atau tata kelola penyiaran Kita bisa cari momentum Yang hari pers nasional Misalnya Atau hari-hari yang terkait dengan Media gitu Itu bisa kita Kita tulis di poran Kemudian kita Memang ada jadwal ya Tapi kita gak pernah tahu persis Kapan sih Ini sebuah riset itu Bisa beneran Diterima oleh publik gitu Usahanya memang banyak Tetapi ya Momentum itu memang Ya benar-benar Tali memang gak pernah Bisa kita rencanakan gitu Ses ingin sedikit mengutip tadi Seperti saya sampaikan Ini kerangka berpikir outcome mapping Jadi Memang Yang namanya impact Itu tuh gak pernah kita Desain-desain Tapi kita bisa membuat Strategi Apa yang bisa kita Within outreach Itu apa yang bisa kita buat Dan itu yang memang perlu Dilakukan dengan Sesama Maka Beberapa pointers Yang barangkali Penting Tapi sebenarnya cukup normatif Yang pertama itu Tentu kita harus tahu Siapa audience yang Mau kita reach Kalau itu millennial Sebahasanya Mungkin pakai bahasa yang sangat teknis Kalau itu Polsi makers Gak mungkin Kita ngasih satu blog Riset Ke mereka Yang paling diproduce Satu dua halaman Dengan banyak visual Itu kalau kita tahu Maaf Secara personal Si Polsi makers itu Emang suka gambar Ya emang harus diproduce Banyak gambar Repackage Riset itu penting Jadi ada beberapa produk Yang kami keluarkan Secara spesifik Jadi di dalam Buzzer itu sendiri Bentuk risetnya sendiri Suka popular Jadi di dalam Riset Kalau teman-teman Bapak ibu sekalian download Report Buzzer CIPB Itu formatnya bukan Format riset yang Kelaporan riset yang Baku gitu ya Jadi Memang banyak gambar Banyak infografik Banyak boxes Cerita-cerita Sempalan Soal Kisah si Buzzer itu Dan itu Bikin orang itu nyaman Itu dibaca Jadi bukan kayak Baca Baca Reset Tapi kayak Baca Baca apa ya Baca 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 Kapan sebaiknya kita nge-tweet, kan ada tuh bocoran kalau orang biasanya baca Twitter itu hari apa, jam berapa tuh ada bocoran-bocorannya Jadi apa kapan itu di-tweet dan hari-hari apa aja kira-kira perlu menyampaikan materi, tweet soal apa minggu ini Misalnya kita kondisi di Indonesia tuh lagi ngomongin apa ya kita coba cari kita yang relate sama itu di samping-sampingnya Dan emang kadang ya itu, sometimes ya, cuma nge-tweet and listen to the rest Lalu pick the moment, pick the moment itu kami kira juga salah satu yang sebenarnya gak bisa diukur ya, kapan itu bisa dilakukan Tapi tadi dengan jadwal rutin kita bikin strategi secara rutin, beralap gitu dan kita evaluasi secara menyeluruh setiap bulannya dalam setiap minggu itu Apa aja sih yang kira-kira topik-topik yang impressionnya yang relate dengan retizen misalnya Atau di diskosis yang berbeda sekarang itu tema-tema apa sih yang menarik publik untuk relate, untuk baca riset kita tuh sebenarnya topik-topik yang bisa disambungkan Dan yang terakhir kami tidak mau menegasikan peran mitra Karena kami rasa ini salah satu yang tanpa sadar itu mempengaruhi tadi kalau kasusnya Buzzer itu jadi kolaborasi itu menjadi penting Karena setelah kami trace, tadi misalnya Mbak Aino Roman atau kemudian kami coba browsing siapa aja yang mention CIPG dalam konteks Buzzer Sebenarnya itu prominent youth kalau kalian boleh bilang atau expert Yang kebetulan dalam perjalanan CIPG melakukan riset Buzzer itu kami dibatkan Misalnya ada dua nama yang secara eksplisif itu bilang ke publik melewat media sosial mereka Karena kalau mau me-tweet atau mau refer soal Kalau mau bicara soal Buzzer atau pengen tahu soal Buzzer Ini ada Repole CIPG Dua nama yang boleh kami kasih kredit adalah Mas Ismail Fahmi dan Mas Damari Unianto Mas Ismail Fahmi itu cukup terkenal di Jagad Twitter Kalau bicara soal social network analysis, SNA Itu biasanya langsung ke dia Atau kalau gak nama Ismail Fahmi kenal biasanya sama Dronomberitnya Mas Damari Unianto itu aktivis SNA Dan kalau bicara soal freedom of expression Dia biasanya yang paling depan itu SNA Dengan teman-teman yang lain Dan dua orang ini yang ternyata sebelum itu viral Itu mereka nge-tweet Jadi kedugaan kami adalah beberapa orang itu tanya Kalau bingung nih kalau soal bahasa itu sebaiknya ngobrol sama siapa ya Dan jurnalis kayaknya juga gitu Jadi tanya ke Mas Ismail Fahmi atau Mas Damari ini Dan ternyata mereka mereka berkerja di PTG Jadi emang peran kolaborasi yang barangkali memang tidak langsung terlihatkan dampaknya Itu penting sebenarnya Jadi membangun network Orang-orang yang memang Ketertarikan dengan suatu isu Dan kita juga Maintainnya buat itu Itu kami kira itu salah satu yang Yang bikin Mengapa ini bisa jadi developer Yang terakhir Yang barangkali Jadi Ya ini paling penting simpel saya Seberapa kuat dan seberapa efektif strategi komunikasinya Kalau risetnya sendiri hingga berkualitas juga Persumat Jadi memang Di satu sisi Riset itu Dasarnya Jadi memang foundationnya itu riset Riset yang bagus Kemudian gimana caranya ini diseminasikan Orang juga sangat susah kali Kalau sebagai communication officer gitu Kalau risetnya gak bagus ya gimana mau dijual gitu kan Dan kami kira Tantang-tantang tadi Yang mengaruhi Mengapa Itu akhirnya Riset pada tahun ini Itu beneran bisa Bisa naik gitu Walaupun Dalam profesi pribadi saya Saya juga agak sedih sebenernya Kalau boleh pilih Mana yang mau viral gitu Kalau boleh pilih Ya saya pilih riset Misalnya soal Sintech lah Atau soal Open data lah Atau soal Smart cities Tapi ya Ya sudah ya Sebenarnya terjadi lah Itu mbak Nanti selalu kita sesuai aja Siap Thank you Mas Hargo Boleh hati ya mas Ini berikut dari orang pertama Kita masih punya tips lain Dari tiga pembicaraan keren berikutnya Thank you mas Sekarang kita beralih ke ibu Susana Ibu You and your team have developed clips Like communication learning In practice for scientists Yes We would love to hear more about that And how it helps students in Australia And Perhaps you could also share to us The landscape or the condition About science communication in Australia How it is different information Or Is there any similar thing That happened in Australia as well Thank you so much Amelia Thank you so much Amelia And thank you everybody For the invitation to be here It's a great pleasure I apologise that I'm speaking in English I feel a little bit A little bit inadequate But So I'm going to tell you a little bit about clips And I'm also going to ask you In the spirit of communication I'm going to ask you to speak During this I think Science communication from country to country Is extraordinarily similar We consistently face the same kind of issues In each country We face the issue that the population Does not necessarily understand The science that we are doing And we have to ask the question How do we get that message across And we've just heard about that In one mode You know social media Okay I'm going to talk Even at a more fundamental level About what communication is about And that is why we developed clips So does everybody have the link My vowels are going to be wrong If I try and say the link So www.cli How do we say I? I C-L-E-P-S Dot A-D-U Is that right? A-U Yeah Dot A-U Yeah Dot A-U Yeah Yay So Clips is a site that we build for our students at UQ It's now used in over a hundred countries Very heavily used in the US So And it's a site that we built Because the academics in the university Were uncomfortable with teaching students How to do communication Because they felt that they were not qualified Because they didn't realise that what they did everyday Was communication So I'm going to say I'll show you clips a little bit in a minute Although you can go yourself It's a free website We've built it so that anybody can use it With their students It's built specifically to help students with assessment items But it's absolutely applicable just for general science use as well What I'd like to do is ask the audience a question Do we have a clicker? Here I am I've got my clicker Alright What is the most important part of a communication event? I'm going to give you 30 seconds to think about that and talk to each other Okay Go ahead I'm timing Okay, 30 detik boleh ngobrol dengan teman kiri kanannya Untuk mendiskusikan apa yang paling penting Aspek paling penting dari sebuah communication event Are you up to and think? I want to think But I am Terima kasih. 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 So the most important thing is to think about who is your audience, what do they want to know, and how are you going to convince them that what you're talking about is something of value. So when we talk about this idea of audience, we actually need to go back and think about the philosophies of Aristotle. What I'm going to get you to do now is try to remember what that is, or look it up quickly, or think about it. What is the most important part of communication for any particular audience? What do you need to do as the communicator to appeal to your audience? Again, I'm going to give you 30 seconds. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Time's off. Time's off. This may also be, I don't know if this is different, but tell me. This may be different in Australia and the Indonesian audience. The Australian audience demands interaction, demands attention, demands beating. It's a demanding audience. It's not a passive audience. It's a demanding audience. It's a demanding audience, but it is. So this is very important, right? How do you appeal to this audience? Okay. So give me some ideas. What do you think? So using the language of the audience is familiar with you. Okay. So using the language of the audience is familiar with you. Yes. You can speak English, translation. Maybe you can translate for a minute. Yeah. Gak apa-apa. Langsung aja. Maknanya kan apa yang dibutuhkan untuk sesuatu yang dibutuhkan gitu ya Aspek yang penting Itu untuk memperkuat To break my mind So Di dalam audiens Gimana Untuk memperkuat apa yang kita inginkan I think to be prepared with your message Yes Yes, to strengthen your message In a prepared and organized way Yes, great, thank you One more I think So you need to know the background and the perspective of the information that you want to present Absolutely, great, thank you These things are all correct So this is Aristotle What he used to look like Okay, so Aristotle is a Greek philosopher And he is actually the founder of most of the philosophy that exists in the world today He was an absolute polymath So a person who knew a lot about a lot of stuff But this is his rhetorical triangle And this is actually the foundation of communication theory So you can see there are three corners Logos, ethos, pathos Those are in Greek The logos is the logic Being able to convey the logic Which is what you described Yeah Of the argument Being able to understand the background And being able to explain to people exactly why something is The ethos is your personal credibility What is it about you that means that you can explain this thing to an audience And then the last thing is pathos The emotional engagement Why is it that your audience will engage emotionally with something? Because if they will not engage emotionally, they don't care So why should we care? Being able to establish these three things is extraordinarily important And that's one of the major things that we helped students learn When we're using clips, the website How much time have I got? I want to just make sure that I don't run over time I've got another five minutes Fantastic That means that you get another task So now, considering your own practice Think about a time when you communicated something well How did you establish logos, tackles, ethos Now, if you felt you only established one of those Or you can only describe how you did one of those Please think about that But I would like to I'm going to give you a minute now Because it's quite a complex task And I'm going to ask you to report back some ideas How, when you communicate Do you establish logos, ethos, and ethos? So, it's the trio Anyone, but all three is what you need to do Okay Boleh berdiskusi lagi, satu menit Bagaimana bapak dan ibu, saudara-saudara Membangun logos, ethos, ethos, and ethos The logic, credibility, and empathy Ketika mau mengkomunikasikan Hasil riset bapak dan ibu Kepada audiens yang bapak dan ibu tuju Kepada audiens yang bapak dan ibu, saudara-saudara Terima kasih telah menonton! 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 Would you like to describe, very quickly, how they established one of those things when they were speaking or communicating to others? First one, maybe describe about the background of communication and the method and the result. Okay, so what do those establish? Are you establishing the logic? Yes, good, excellent. Can anybody describe maybe how they established the pathos or the ethos? For me, I am a contemplator, and I also work with people with that. So I work with those three. When I was about to talk about diabetes, for example, I started to make the issue look very close to them. What if your mother has diabetes and something like that? And yes, with that kind of approach, I mean, normally we can do the logos and we also get the empathy for the audience. Absolutely, that's fantastic, right? So the pathos, why do we care? Why does the audience care? And if you can make the audience care, they will believe almost anything which is frightening but true. And so what you have there is a very important reason why they should care. It's a personal reason, it's a compelling reason, and it's an excellent way to get people to listen. Yes. What about ethos? What about ethos? That's very difficult, isn't it? Yeah. Yeah. Yes. Okay. 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 It's too difficult to do this. It's too difficult to do this. Yes. That's good? Okay. Thank you so much. Okay. I'll actually get... Yeah. Jadi, logik yang sama yang terbangun di dalam audiens nilai. Kemudian ini berikutnya terkait dengan FATOS, ini berkaitan juga dengan kasiologi ya, dalam arti bahwa audiens atau kemampuanan ini berdiri yang akan diperhatikan jika memang bernilai dari masyarakat. Kemudian yang lain terkait dengan ETHOS, seperti kita ketika mengkomunikasikan sebuah pemerintian, itu kita memiliki protokol yang sama. Artinya memanfaatkan, kita sedulunya, itu berlain dengan apa yang kita ketika kita ketika waktu berkontas. Itu bukan, terima kasih. Terima kasih, FATOS. Untuk FATOS, itu penting untuk menggantikan konstruksi lingkungan dari penelitian kecil, mengambil banyak perspektif. Untuk FATOS, itu penting untuk mengambil harga dalam masyarakat. Untuk FATOS, itu penting untuk mengambil konsistensi dan menunjukkan bahwa dari menjadi pembuatan yang diambil. veggiean ini beradaan mengambil. Terima kasih. Bukan, terima kasih. Sama ini tersebut tentang ISHOS, yang oraz tanpa kami pelajar kita, sekitar kami pelajar kita, mereka kebcuali hal ini tersebut, karena mereka tidak mempunyai apa yang merupakan posisional kekuat. Maksimu, saya omberanpunyai dengan benar-benar, saya punya posisional kekuat. Saya seperti, saya masih 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 lagi di masyarakat, Well, that's okay, it's okay to be an old person, but I'm an old person in society, therefore I have some ethos, just as benefit of being an old person and being a professor. When you are a younger person, a student, it's more difficult. So this idea of bringing a history of how this has been worked on and your understanding of the history is really important. That's a very important point, thank you. That's a great way to establish ethos. And so I encourage everybody, as you are speaking and communicating, to consider how it is that you will establish these three things. Because with those three things, you become an excellent communicator as you think about your audience. Very quickly, I'll show you the front page of Clips. So that's the link for Clips there that I showed you. As I said, Clips is free. It's available for everybody to use. The reason we call it Clips is because it's got a lot of movies in it. And we've actually built it because our students, again, in terms of thinking about communication, our students do not want to read. They don't like to read. It's devastating. My children don't like to read. And I'm like, please read. And they won't. And I'm like, oh. They're 16 and 18, and I despair. But our students don't like to read. They are uncomfortable. And they have difficulty with a lot of text. Your audiences will also have difficulty with a lot of text. This is why social media is so valuable. And what we've done in Clips is there are lots and lots and lots of interviews where people are speaking about different aspects of communication. We have also built in Clips a series of videos, animated videos, to show people how to do certain things. So I encourage you to use it. Please feel free to use it also with students that you may have, or younger colleagues, or more junior colleagues who may need to learn parts of communication. And I thank you for your attention. And please feel free to contact me if you need to. Thank you. So, yeah, I like that you bring the topic of empathy. Like, usually people think that science is cold and stiff, like, yeah, so it's really so emotional, really, it's actually so emotional and relatable, yeah. We do science because we love it, you know, and that's really important to convey that to your audience. Yeah, that's lovely. Kita akan ke speaker berikutnya, Mas Erwin, dosen yang, kan, saya follow Mas Erwin di Twitter, asik. Selain Pro ya, Mas, di Twitter Mas Erwin suka share hasil map, gambar sih, sebetulnya ya, gambar mapping dari ide-ide atau riset-riset yang Mas Erwin terima atau Mas Erwin baca, gitu. Nah, mau cerita dulu, Mas, kenapa, satu, kenapa Mas mau melakukan itu, kenapa, itu kan butuh effort ya, Mas, sih, kenapa Mas Erwin mau melakukan itu, Terus, abis itu bagaimana respon netizen atau respon orang-orang yang melihat itu, ya, cerita itu dulu, Mas. Boleh, saya berdiri ya, betul. Boleh, boleh. Terima kasih. Jadi, yang pertama ini, slide saya sudah ada di website saya sejak masih kosong. Jadi, saya memang kadang-kadang untuk mengingatkan diri saya sendiri, saya pasang dulu di website dalam kondisi kosong. Jadi, para yang berminat melihat juga tahu kapan saya mikirnya, gitu, yang mana seringkali itu jam 3 pagi. Nah, ini beberapa kanal komunikasi saya. Ya, ini yang menarik adalah di YouTube itu saya sempat mau wawancara dekan saya, yang kemudian itu menjadi satu-satunya video yang sampai 20 ribu lebih viewers. Dan itu tentang gempa, jadi orang senang bencana, dan tidak senang berita bagus. Jadi, ini eksperimen saya sedikit tentang, selebihnya itu hanya dokumentasi saya, termasuk kali ini saya becara, jadi tidak ada yang istimewa, hanya untuk hitung. Slide-nya bisa dilihat di sini, Science Terbuka, TC, The Conversation Bibli, Science Terbuka, TC. Nah, jadi, kenapa saya melakukan ini? Karena seringkali kita itu lupa bahwa kita itu punya ini. Ya, jadi di Indonesia itu sangat kaya, biodiversitas, bahkan kultural, di sini ada sosial. Saya presentasikan ini awal tahun ini di Brussels, jadi ada banyak hewan di sini, begitu ya. Ini pakai tangan, bukan pakai komputer. Jadi, saya menyontok saja gambar. Cuma, seringkali kita menjadi lupa ini, Pak. Jadi, ada ini, terutama untuk yang dosen, kita itu punya piramida terbalik seperti ini. Jadi, semakin tinggi, itu semakin sedikit orang yang melakukan. Jadi, semakin tinggi, semakin elit sebagai seorang dosen. Nah, seringkali kita berpikir ini dulu, baru berpikir yang ini. Jadi, belum menulis juga, sudah berpikir ini mau dikirimkan ke jurnal mana, seperti itu. Jadi, kita sering lupa ini, yang membuat, seringkali, ini ikan ini, ikan koelakan ini, ditemukan oleh seseorang Inggris, dari Inggris, di sebuah pasar di kota Manado, pada saat dia berbulan madu dengan istri. Sementara ikan ini sudah dianggap unang jutaan tahun yang lalu. Ternyata masih ada di Manado. Dan kemudian, si wisatawan ini, yang kebetulan seorang dosen, menulis dan menerbitkannya di Indonesia. Bukan masalah nature-nya. Sekali lagi, bukan masalah nature-nya. Masalahnya yang menemukan orang ini, dan bukan orang sekian juta yang tinggal di Indonesia. Oke. Nah, yang dikejar apa ini? Bagi ibu dan bapak yang dosen, pasti melihat ini adalah sesuatu yang harus dikejar. Semua tentang peringkat. Saya ulangi, semua tentang peringkat. Jadi, bukan lagi masalah proses. Sementara yang didalami ini, termasuk saya mempelajari website susan sedikit, itu masalah proses. Jadi, bagaimana riset itu bisa diulang oleh orang lain, dipelajari oleh orang lain. Jadi, bukan masalah peringkat. Ini semua sekarang masalah peringkat. Ini yang menyebabkan, sementara sains sendiri itu kan macam-macam. Ibaratkan pohon ini ada yang tinggi, tapi angkarnya itu pendek dan hulus. Hulus, ada yang ikal begini, pokoknya. Dan angkarnya ikut juga ikal begitu ya. Nah, macam-macam, tapi ini semua dinilai dengan cara yang sama. Terutama untuk kita yang dosen. Jadi, mungkin harus berpikir lagi untuk dosen. Kemudian, ini menjadi terbalik. Jadi, orang itu mestinya kan kredibilitas over prestige. Tapi sekarang masalahnya prestige dulu, baru yang itu. Jadi, kita mengejar ini, bahkan ada orang yang bisa menahan hasil research-nya itu sampai bertahun-tahun. Sampai kemudian diterima di jurnal yang menurut dia high impact selama 5-7 tahun. Nah, kalau orang geologi buat saya, gempahnya terjadi setiap menit. Dan riset kita ditahan untuk terbit baru 5 tahun ke depan. Itu apa yang terjadi? Jadi, sains tidak bisa disamaratakan itu masalah. Mungkin untuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tumbukan atom. Oh, mungkin masalah ngayor nanoscience. Mungkin itu punya audiens yang cukup luas. Tapi masalah gempa direct impact itu ada di masyarakat. Bukan seseorang yang tinggal di suatu tempat di London. Ya, bukan. Tapi yang ada di kita, di sekitar kita. Jadi, ini seringkali jadi outreach-nya kurang. Padahal yang terjadi itu sebenarnya ini, kan. Bagi ibu dan bapak yang dosen, Publisher, sebagaimanapun rankingnya tingginya, itu kan sebenarnya lebih ke masalah packaging. Scientific publisher is only take part in the packaging part. Not the substance, ya kan. Kalau kita punya toko kue, kita yang punya ini sebenarnya, dan publisher itu hanya masalah packaging. Tapi kita sebagai peneliti, sebagai dosen, sangat diatur oleh publisher. Ya kan? Nah, itu yang menjadi masalah sekarang. Kita melupakan ini, malah fokus ke sini. Sehingga aktivitas ini menjadi tertinggal. Ini salah satu aktivitas science communication fisika yang di, ini pusatnya di Lampung, kalau tidak salah. Ada Mas Oki namanya. Nah, ini dia membuat eksperimen-eksperimen fisika agar bisa dilakukan di rumah. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada juga, ini Prof. Hendra Gunawan dari UTB membuat anakpertanya.com. Jadi, dia mengumpulkan pertanyaan dari anak-anak usia SD, kemudian mencarikan jawabannya dari para praktisi, dari para dosen. Jadi, ini adalah para guru besar atau para dosen, yang belum guru besar termasuk SD, yang menjawab pertanyaan anak-anak dengan gaya anak-anak. Jadi, ini juga salah, salah dua ya. Ada dua hal ini yang dari banyak mestinya yang bisa dilakukan. Jadi, kurang lebih seperti itu. Ini bisa di, apa namanya. Nah, yang kiri masalah itu kan ini. Yang terakhir dari saya adalah bahwa keinginan dosen pada saat ingin menampilkan hasil risetnya dengan format yang berbeda, itu kemudian sering dihambat atau dihalang-halangi dengan regulasi yang terkait dengan pengukuran kinerja. Yang mana seringkali dimitoskan bahwa kalau sesuatu sudah ditulis sebagai blog atau diunggah sebagai tesis elektronik, kemudian menjadi tidak bisa lagi dipublish sebagai makalah di suatu jurnal. Yang mana hanya itu yang laku untuk naik pangka. Akibatnya, orang mau melakukan ini jadi maju-mundur, begitu ya, terjepit dengan segala macam keinginannya. Akhirnya menjadi itu tadi. Nah, sekarang mestinya itu bisa lebih diluluskan. Karena kita sekarang sudah hidup di zaman digital ya. Tadi Mas Nardo, tadi masalah digital itu penting. Jadi, bukan lagi hidup di zaman clean stone yang mana sangat tergantung dengan tadi, scientific publisher tadi, gitu kan. Kalau kita pemusik, tidak studi dengan major label, dia bikin indie musik. Kalau kita penulis buku, tidak terlalu suka dengan publisher yang mainstream, dia bikin self-publishing sendiri. Sementara kalau dosen kok tidak bisa. Peneliti tidak? Tidak bisa melakukan hal yang sejenis itu. Jadi, saya di mana-mana yang terakhir dari saya, mari kita pisahkan antara komponen administratif dan komponen substansi. Selama ini, kita sebagai peneliti, sebagai dosen, hanya mengamati yang ini saja sebenarnya. percaya atau tidak, disadari atau tidak, kita hanya ini yang kita lihat. Publish di jurnal mana, berapa jumlah citasi, dan seterusnya. Itu masalah ini kok. Yang nanya kan bukan masyarakat ini, yang nanya adalah pimpinan, kan? Itulah salah satu indikasi bahwa itu administrasi. Substansinya lupa. Demikian, jadi saya ingin menyebarkan ini agar sebagai dosen kita juga melakukan aktivitas yang sifatnya substansial, sesederhana apapun. Mau pakai equipment yang ada, saya hari ini merekam kegiatan saya pakai laptop biasa, pakai handphone, taruh di beberapa tempat yang sering dilihat orang, misalnya YouTube, di YouTube itu tutorial nyukur alis saja ada yang nonton. Kebayang enggak? Sementara ibu dan bapak di sini kan risetnya masalah. Pasti ada yang nonton, walaupun tidak banyak. Buat apa kita yang nonton banyak, tapi tentu nyukur alis? Bukannya nyukur alis bikin tutorial itu jelek, bukan? Tapi buat saya, seringkali kita terjebak ke arah itu. Jadi silakan ibu dan bapak menggunakan berbagai kegiatan dan tools yang ada di tangannya untuk lebih menyebarkan ilmu di kelompok masyarakat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, Masya Mirim. Terima kasih, Masya Mirim. Laksana-laksana ketika Masya Mirim membawa tentang bagaimana terapkali selangkuh riset itu langsung wompat ke language elite, bahasa elite. Jadi langsung ke atas. tapi lupa sama konteks dan relasi dengan masyarakat-masyarakat yang mungkin juga berkaitan langsung dengan riset yang sedang kita pelati. Jadi suka banget bahwa masalah language ini di bahasa. Sekitar ke speaker setrakir kita, Mbak Odid, yang menginisiasi bersama-sama podcast, judulnya Sains Kita-Kita. Dari podcast ini aku tahu bahwa ternyata mikroba di Indonesia Timur itu masih sedikit penelitiannya. Dari tujuh dikade terakhir cuma ada tujuh. Jadi setiap satu dikade cuma ada satu jurnal. Kalau malah salah, jadi ya sedikit itu. Jadi selain tentang Sains, ada tentang bagaimana Sains diajarkan, itu juga ada di situ. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia dan kaitan dengan Sains juga ada di podcast itu. Nah, Mbak Odid, pertama, kan tadi The Conversation itu awalnya mediumnya tulis. Bagaimana itu akhirnya pelan-pelan masuk ke podcast, terus gimana tangga pemasyarakat, karena jujur, Mbak, kalau melihat landscape podcast Indonesia, itu masih jarang yang bahasnya itu soal Sains. Soal YouTube mungkin sudah ada beberapa, Mbak, tapi kalau podcast itu masih jarang. Bagaimana learnings dari podcast yang sudah berinisiasi ini? Boleh di syarpa penggunaan? Oke, terima kasih. Saya sekalian sambil berdiri ya. Boleh. Oke. Jadi, pagi ini, tadi kan kita sudah berada dari Mas Nardo soal riset, bagaimana risetnya CIPG, kemudian menjadi viral, terus belajar dari khususan, tadi saya belajar banyak dari khususan. Beberapa hal yang diangkat wajib khususan itu, beberapa hal yang kita pikirkan di conversation untuk bisa memastikan komunikasi atau pesan-pesan yang kita bawa dari conversation untuk publik itu benar-benar resonate dengan publik. dan tentunya adalah dari Kimas Erwin. Tadi perspektif dari dosen ya, apa namanya, the challenges untuk ada pressure untuk the administrative part of being a lecturer. So, basically, sekarang saya disini sebagai perwakilan dari media, jadi tugasnya media adalah untuk membantu mengkomunikasikan hal-hal yang penting yang ada di masyarakat untuk supaya masyarakat juga tahu dan paham isu dan lain-lain. Yang saya share isinya adalah apa yang kita pelajari dari eksperimentasi to the conversation dalam memproduksi podcast science. jadi ketika kita pertama kali launching di tahun 2017 beberapa bulan kemudian kami launching juga podcast science berhido science sekitar-kitar. Waktu itu pemikiran kita adalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa mempopulerkan science ke masyarakat karena ini waktu itu tujuannya beberapa hal ini kita apa ya tujuannya mimpinya itu begitu tinggi sebenarnya jadi untuk membuat riset-riset science dan scientist jadi bukan hanya risetnya tapi juga scientistnya lebih populer lebih dikenal oleh publik kemudian untuk membagi ke publik betapa pentingnya science dan riset di kehidupan sehari-hari kita dan mungkin kita tidak tidak menyadari bahwa berbagai hal di hidup kita ini berhubungan dengan science dan yang ketiga dan yang ketiga ini yang yang paling ambisius yaitu membangun sebuah budaya publik yang menghargai critical thinking jadi kita berharap dengan bisa memulakan science publik kemudian bisa lebih tidak reaktif karena ada ada pengahaman tentang pentingnya science di dunia kita sehari-hari mungkin sedikit background tentang the conversation sendiri jadi the conversation itu adalah platform online yang fungsinya adalah mencoba mengangkat riset yang ada di pusat penelitian dan universitas ke publik jadi kalau jadi kita itu kayak fungsinya sebagai interni dari saya beli buat riset universitas di riset dan kemudian kita mencoba menerjemahkan riset-riset tersebut yang bahasanya mungkin sulit dipahami itu ke bahasa yang mudah dipahami oleh publik kita dari awal memang memikirkan bahwa ketika kita launch begitu podcast itu memang sudah menjadi bagian dari produk media yang kita tawarkan sebenarnya mungkin saya balik lagi sedikit kalian kesini karena ini adalah apa ya sedikit learning dari conversation sendiri jadi launching kita memang langsung berpikir bahwa selain kita artikel dari para akademisi kita juga akan memproduksi podcast dan sebenarnya alasannya yang mungkin in hindsight sudah sekarang beresperimentasi dan meluncurkan conversation berserta dengan podcastnya adalah bahwa itu adalah sesuatu yang disarankan oleh one of our founders jadi donor kami saat itu adalah open society foundation dan the conversation misalnya adalah mengangkat riset ke publik ke publik yang seluas-luasnya di Indonesia ada sekitar setengahnya dari penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet the conversation adalah media online ketika itu open society foundation bertanya kepada kami what about the half of the population of Indonesia yang tidak terkoneksi dengan internet terkoneksi 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 Terima kasih. 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 isunya dulu aja, apa isu yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan dengara, so akhirnya kita sampai pada tujuh menit, feature tentang sains ya selamat menikmati 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 Banyak orang-orang mau dengarkan sains, tapi ternyata benar, ada appetite untuk science stories. Tapi untuk kita sendiri, numbers yang ada dari 60 ribu di website kita dan di KBS, terima kasih. 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 di tahun terakhir itu ada komunitas yang itu, komunitas perusakawan yaitu yang memang terlibat aktif di dalam forum itu atau hubungannya perusakawan sama interna jamananis atau tata kelola interna itu kan kadang hubungannya PFO gak nyambung tapi ternyata dan kebetulan ini banyak perusakawan ini ibu-ibu ibu-ibu ini tuh cukup kreatif untuk membuka ruang-ruang diskusi soal tata kelola interna ke siapapun yang datang ke perusahaan jadi mereka memang semacam menyediakan wadah fungsinya semacam atau kalau boleh dirang human organizer jadi menyediakan wadah untuk diskusi mengundang orang-orang yang boleh dibilang dipandang ekspert atau penduduk yang memang concern di isu tata kelola interna dan mereka-mereka yang memang tertarik untuk tahu lebih banyak soal tata kelola interna jadi kalau ngambil dari kasus itu pun saya kira peran perusakawan selain tadi saya tidak tahu mengapa perusakawan ibu-ibu sekarang diminta untuk menulis artikel populer tapi setidak-tidaknya yang boleh saya usulkan banyak kali juga bisa dilakukan sejauh konteks yang mempunyai itu menyediakan pelang-pelang diskusi itu bu ya setidaknya sebagai event organizer atas diskusi yang mungkin dilakukan oleh atau yang ingin disampaikan oleh tersebut ya dan kemudian orang lain yang baksa kerajaan disemukan itu yang banyak kali bisa dilakukan kesannya sepele sebagai event organizer tapi tanpa fungsi ini sebenarnya sains atau research itu juga akan susah disampaikan ke kalian menurut opini saya karena pengalaman kami pribadi di CIPG sejak adanya fungsi atau divisi komunikasi itu pekerjaan perliti jadi lebih mudah dalam artian tertentu dulu sebelum ada divisi komunikasi perliti itu harus produksi beberapa deliverables kami harus nulis laporannya terus kemudian tanda petik translate ke artikel populer kirim ke orang terus kemudian belum baru ditutup sama principal investigator coba dong kamu nulis biasa juga tidak mati itu terus kerjasama dengan terpartis seperti di bibliografik posterizer segala macam itu kan karena saya kayaknya semua semua jenis pekerjaan terdapat publik di peneliti memang kita supermen jadi memang butuh fungsi-fungsi lain yang sifatnya mendukung tapi sebenarnya walaupun sifatnya mendukung buat saya itu fungsi yang krusial itu sih dari saya Thank you for that question about blood-barians in Australia one of the things that Iberians do which is so important is that they help scientists find information that they would not normally know how to find so for us one of the things that the place that we search as scientists is PubMed and Web of Science but there are so many other places where information exists for example in government repositories local council repositories historical collections these things won't be on PubMed and often scientists are not aware of them so we found that more and more we can go to our librarians and say we are preparing something a document a position piece on this area what other information do you have other than PubMed and that is so powerful and so valuable we really appreciate that so I see that as a really important part of what librarians do you're the keepers of the information and the keepers of the difficult to find information in terms of the second question about audience the point that's made here that the general public is too broad an audience and so I think that's very very important when you are thinking about how you communicate to people you need to think about interest groups what does this particular interest group have in mind what do they need and hearing a stream of information for one interest group is going to have completely different topics in it to another interest group and I think that's an important place where librarians can work is collecting information that deals with different interest groups and sorting it so that it goes to the right people so that it goes to the right people I have something good work but I think I would say 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 on the 11th of August I would say the same thing so that I can use I would say the more things so that I have to write as the guardian of knowledge so that there are the more things as the guardian of knowledge so that I would say there's the most things Orang tidak tahu informasi, Ibu kasih Itu provider Yang berikutnya adalah maintainer Jadi bagaimana begitu informasi Ibu sudah dapat Kemudian informasi itu akan tetap ada Entah sampai kapan, mungkin sampai kiamat Jadi provider, maintainer Yang ketiga adalah advocate Jadi Ibu dan Caki Mas Nardo sudah bilang Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Acara-acara yang terkait dengan penyebaran Science itu advocate Jadi bagaimana Ibu dan Bapak Library itu bisa mempengaruhi orang-orang Seperti saya, dosen biasa yang tidak tahu Cara menyebarluaskan science menjadi tahu Jadi Ibu mestinya harus lebih ini Ibu Jadi librarian itu mestinya harus punya Anggaran nomor 2 terbesar setelah Anggaran riset di setiap universitas Mestinya begitu Jadi ini yang terjadi Dan gambar ini sudah dilihat oleh Mungkin 1400-an orang Dan ini secara tertulis definisi Bahwa librarian as the guardian of knowledge Sudah saya tulis secara formal Ada DOI-nya, silahkan ada di twitter profile saya Jadi hidup berpustaka Ini sebuah sagu yang saya tulis ini Kemudian pertanyaan kedua Jadi kembali lagi Memang harus punya ekstra effort Jadi harus punya upaya ekstra Agar hasil riset kita bisa diketahui orang banyak Ya kan? Bahkan kalau misalnya kita tujuannya adalah Ingin meningkatkan citasi Justru tidak berhenti dengan hanya menerbitkan makalah dong Mestinya Mestinya Ibu dan Bapak bicara di segala macam media Di segala macam acara Yang bilang bahwa Air sungai Cikapundung sudah tersemat Misalnya Jadi justru pada saat Ibu dan Bapak disini dosen berpikir Oh citasi adalah tujuan saya Justru jangan berhenti menerbitkan makalah Karena tidak ada orang normal membaca makalah ilmu Tidak ada Yang ada adalah orang tidak normal yang lain Yang membaca begitu selain kita Benar ini Ini saya sampaikan Jadi masyarakat umum itu akan lebih banyak Akhirnya menyitir makalah Ibu dan Bapak Kalau Ibu dan Bapak menjelaskan dengan cara yang lain Seandainya malas menulis populer Mungkin bisa dicontoh cara Ada conversation Bikin podcast Modalnya gampang Handphone aja kan semuanya punya voice recorder Kalau misalnya gak mau handphone penuh Beli voice recorder digital mungkin 700 ribu Ibu dan Bapak sambil nyampu Di rumah sambil bicara Jadi tidak ada apa ya Tidak ada waktu yang khusus Nyaris Tinggal file suara Bapak Ibu keluarkan Di rumah mungkin sudah ada indie home Wifi connection Di upload Gratis semua Podcast saya juga tidak sesulit Mbak produsa untuk membuat Buat saja mudah saja Pake handphone pake ini Kemudian di upload Yang mendengar juga tidak sebanyak Tapi setidaknya kan Semuanya tuh enteng gitu loh Jadi jangan Extra effort Tapi tidak perlu ekstra waktu Nah itu yang perlu diinibat Tidak perlu ekstra waktu Saya dengan begini juga Masih bisa antara anak saya sekolah Masih bisa jemput anak saya sekolah Jadi kurang lebih seperti itu Extra effort Tapi tidak ekstra waktu Terima kasih Mbak Odit gimana Pak pandangannya Soal peran lain-lain Itu sudah disampaikan Tidak Bapak berbicara tadi Tapi Tadi itu sempat tanya Apa sih the conversation Jadi the conversation itu Website Dan terus Dikaturnya di sini Di lantai itu Jadi Saya serang selain Kalau misalnya Kita bisa Kerja sama Untuk yang bikin Event Public discussion Kita Tepuk tangan lagi Biar Tepuk tangan lagi Biar semua terpada Atau langsung refleksi ya Tiap dengar Sri Kersadin ngomong Langsung refleksi gitu Ke kasus masing-masing Tapi sekarang Saya mau ke Pertanyaan ini di slide itu Ada satu tema Yang paling sering muncul Mas dan Mbak Yaitu tentang Bahasa Di sini ada yang bilang Bagaimana supaya Bahkan tingkat kelurahan pun Bisa mengerti riset kita Karena kan pasti ada riset yang memang Ada tingkat kota Ada tingkat kelurahan Kasusnya spesifik gitu Terus bagaimana menerjemahkan Bahasa saintifik Agar mudah dipahami publik Jadi memang Ada sekitar Lima Empat sampai lima pertanyaan Yang membahas tentang Barrier Atau tantangan bahasa ini Nah tapi di sisi lain Tadi dapet insight juga Dari Mas Nandu Bahwa scientist aja itu Udah banyak gitu Pikiran ya Harus publikasi Harus Soal credibility juga Terus ada request-request Dan requirement lain Yang harus dipenuhi gitu Dengan beban yang sebegitunya Dan dengan tantangan bahasa ini Kira-kira bagaimana sih Solusinya Buat para scientist Ataupun institusi yang bergerak Di bidang science Dan juga di bidang science communication gitu Supaya Kan kita sebenarnya Semangatnya baik gitu kan Pengen Menyampaikan hasil-hasil Yang bermanfaat bagi publik Tapi Barrier bahasa ini Gimana mengatasi Mulai dari Mbak Odin Mungkin kembali lagi Yang tadi disukurkan oleh Ibu Suzan The audience Tahu dulu Siapa orang yang ingin Kita Ada di sini Dan kemudian Kenali mereka Apa yang mereka butuhkan Bagaimana Berkomunikasi Bahasa yang digunakan Media yang mereka gunakan Baru kemudian Design Message-nya tersebut Dengan Sudah kita mengetahui Audiense-nya tersebut Jadi Bentuk Format dari Produk komunikasinya Akan berbeda-beda Tergantung Audiense-nya Jadi kalau dengan Akademisi Tentu Nulis dalam Jurnal Akademisi Tidak masalah Selesai Kalau untuk The conversation Sendiri Kita Define Our audience Itu adalah Mudah Sekitar 1925 2534 Dan Kemudian 3544 Dan Mereka itu Tertarik Dengan Isu Mereka Ingin tahu Dan Ingin Berada di Terdepan Untuk mengetahui Soal Isu Kita juga Membagi lagi Audiense-nya Ada yang Kita Bikinkan Oke Policymakers Teachers Lecturers Bahasanya Seperti apa Untuk mereka Oke Untuk mahasiswa Bahasanya Seperti apa Nanti dari situ Di artikelnya Akan Ketika Editor Mengedit Artikelnya Kita sudah Kira-kira Punya tahu Tahu Point of Reference Apa yang Membuat Mereka Merasa Bisa Terkoneksi Apa yang Penting Untuk mereka Thank you Mas Edwin Gimana mas Soal Berasa Ini Karena Saya sudah 4-3 Berarti Bentar lagi Saya di luar Jadi Apa namanya Kalau Saya Memang Semuanya Dimulai Dari Isu Memang Semuanya Dimulai Dari Isu Dan Isu Itu Menjadi Seleksi Penyeleksi Kelompok Mana Yang Tertarik Dengan Isu Tertentu Kelompok Yang Lain Tertarik Dengan Isu Yang Lain Tapi Begitu Orang Masuk Dalam Isu Itu Maka Hampir Semua Pasti Sepakat Simplicity Itu Yang Dicari Jadi Bagaimana Kita Bisa Membuat Analogi Misalnya Contoh Tadi Gambar Pohon Jadi Science Itu Sedemikian Banyak Brands Cabang Tapi Bagaimana Kita Bisa Membuat Analogi Menurut Saya Analogi Itu Adalah Salah Satu Cara Agar Science Bisa Dijelaskan Dengan Cara Lebih Sederhana Dan Masalah Analogi Dan Kesederhanaan Even Scientist Juga Ingin Tahu Hal Yang Hal Suatu Hal Suatu Makalah Dengan Cara Lebih Sederhana Kalau Kami Boleh Memilih Juga Sebenarnya Kami Kalau Bisa Tidak Perlu Baca Itu Tapi Saya Ngerti Kalau Kami Boleh Milih Tapi Sayangnya Tidak Mungkin Itu Terima kasih Tidak 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 Terima Tidak 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 Terima kasih. 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 ngomongin bicara soal basic politics karena sebenernya udah lama sejak 2012 sejak jalan even sejak jalan GKI waktu itu tapi ternyata baru BUMi tuh 2019 itu kayak momento nya telah 7 tahun terus gimana kami mention ya apakah 7 tahun moneh mulu itu kan ya resourcenya sayang jadi buat kami kayaknya emang fokusnya lebih ke proses sih jadi impact itu barangkali bonusnya kalau di social media bisa diukur tapi untuk yang discourse tersebar ke publik ke talian besar itu kayaknya memang butuh waktu dan ya tadi kalau kita gak punya resource untuk melakukannya setelah kami rasa kolaborasi itu penting untung kita punya sekarang kayak, kita punya rekonfirmation gitu ya jadi tutup mata nih udah kasih rekonfirmation tapi ya kemana-mana gitu atau kalau kampus kami rasa jaringannya lebih luas dan gampang ya untuk di Nordisk dari kampus-kampus kan gak mau dibuat daripada dari IPBG barang apa gitu itu kadang-kadang juga mesti ketemu di beberapa konteks riset itu aja sih kayaknya yang berikut saya Thank you Mas Nando, ini sekaligus menjawab ada yang nanya di slido tentang pengalaman untuk mengkomunikasikan hasil riset kepada pemerintah ya, Menteri Lembaga tadi sekaligus menjawab soal itu, apa namanya, yang akhirnya diadaptasi oleh Kominfo ya, berarti pemerintah Kominfo dan tadi highlightnya sih, it's okay to wait ya, for the impact karena impact itu juga long term, memang tadi ada, apa, grafisnya di Saitu Mas Nando jadi, it's okay to wait, sama, it's okay, sama, be faithful on the process dari Ibu-saitu, bagaimana, ngomong for the prompt atau efektivitas dari Komunikasi Science Formidation I think you answered most of it there I have a couple of other things to add so the literature shows us that you have to, a person has to hear something six to eight times before they hear it so what that means is you have to keep giving the message over and over again and you have to keep giving the same message over and over again if the message changes, it's like it's hearing a new thing so that would be something that I would suggest in terms of knowing how much impact you have you've already spoken about all the metrics something else that I find is an important indicator of whether people are understanding is how many people ask questions and what sort of questions do they ask? do they ask a question that asks you to repeat just what you said? in which case they didn't get it or do they ask you a question that shows that they have engaged and that they are internalised and that they are now asking something else from their own perspective that to me is an indicator of effectiveness and I'm hearing those questions from you so great, that's great thank you the other thing is I would strongly suggest when you have an opportunity to present or to communicate with people, do it if you don't if you can't do it for some reason recommend somebody else and develop a group of people who recommend each other to present things that actually means you end up with a lot more public presentation of your work and also your colleagues do as well and it benefits everybody and it benefits your audiences because they get to hear more frequently from people thank you, Susan and then you? you i 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 mempromosikan orang lain itu cara yang baik jadi seringkali kita rupa menarik minat orang untuk berkecimpung di bidang yang sama dengan kita dengan cara mempromosikan dia jadi menurut saya mempromosikan orang lain itu tentunya mempromosikan juga harus ada dasarnya tapi itu poin betul bahwa misalnya di gerakan sains terbuka ini saya juga sering sekali mengundang partisipasi dari pihak lain untuk bicara mewakili saya karena pandangannya sudah sama, bisnisnya juga sudah sama, masalah penyampaian terserah mereka kita harus percaya gini terima kasih terima kasih metrik dan analitik itu kan menceritakan tentang if people consume it or not dan soal impact itu menurutku jawaban dari khususannya itu it's really important terima kasih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan pertanyaannya itu bring the conversation forward gak cuma soal isu informasi yang ada di kontennya itu tapi membuat orang berpikir lebih jauh tentang isu tersebut dan ruangnya di mana ruangnya bisa di media sosial bisa di whatsapp group bisa di events kayak begini kita juga coba kalau di conversation itu kita tanya ke penulis apa yang terjadi sesudah artikel itu diterbitkan jadi kadang-kadang mereka bilang mereka diwajar oleh media berarti itu juga says that there is impact karena ada sesuatu yang lebih terjadi sesudah itu mereka mungkin diajak untuk kerjasama dengan peneliti lain mereka mungkin diminta pendapatnya oleh policy maker jadi itu kita harus nanya lagi menelisik itu di jawab karena waktu jadi aku akan ke pertanyaan terakhir dari aku untungnya jadi moderator bisa nanya langsung untuk masing-masing membicara tapi maunya ini pertanyaannya lebih kesesi untuk setiap membicara jadi ada dua yang pertama so what's missing apa yang hilang sehingga pergerakan science communication mungkin tersendat atau apa yang hilang sehingga masyarakat susah ketemu sama science refleksi yang kedua adalah what makes you keep going when things go hard karena kan gak gampang ya belum terlalu banyak yang mengerjakan gitu dan saya percaya yang datang ke sini justru bersemangat dan pengen mengerjakan jadi bagi-bagi tips juga dong mas dan mbak ketika lagi capek banget what makes you keep going dengan apa yang sedang mbak mas dan mbak kerjakan oke mas menurut saya yang hilang itu passion jadi waktu saya berpikir untuk jadi dosen awalnya saya juga berpikir oh saya harus publish sekian paper setiap tahun yang akibatnya malah menjauhkan saya dari ingin menjadi guru jadi dimana-mana saya tulis saya itu dosen yang ingin jadi guru jadi guru bukan arti profesi guru tapi ya orang yang bisa dicontok setidaknya oleh anak-anak saya jadi setidaknya passion itu yang hilang karena buat ibu dan bapak yang sekarang misalnya belum berkeluarga kemudian bisa lebih bebas itu tidak akan lama suatu saat suatu saat akan ada anak-anak yang nanya selama ini ibu dan bapak itu ngapain setidaknya pada saat saya ditanya begitu dan sudah ditanya begitu mereka bisa nyari sendiri saya melakukan apa jadi itu yang yang pertama yang kedua masalah terkait dengan ini kadang-kadang orang itu agak susah melarikan kebosanan sementara kadang-kadang pada saat saya misalnya saya bosan ngajar maka saya gambar pada saat saya bosan gambar saya merekam suara saya sendiri barang-barang tidak terlalu bagus kalau saya bosan dengan suara saya saya ajak orang siapa yang mau saya ajak saya rekam barang 15 menit begitu ya barang kalian yang nonton disela-sela kesibukan ya itu jadi menyalurkan kesibukan itu menurut saya ya itu yang hilang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 dari audiens terus dari Mas Erwin sendiri jadi kalau dari Mas Erwin sendiri ada soal bagaimana pentingnya peneliti itu untuk berpikir secara jadi tidak tinggal di menara gading tapi boleh melihat langsung apa yang terjadi di masyarakat terus bagaimana concern tentang prestige over credibility harus diubah ini juga penting bahwa site itu sendiri berbeda karakteristiknya jadi perlakuannya juga berbeda dan cara mengkomunikasikannya juga berbeda ya dan pisahkanlah administratif dan subtantif dan fokuslah pada bagian subtantif entar administratifnya bisa ngikut gitu terus dari Mbak Odit kita punya bagaimana upaya untuk gak cuman pake medium tulisan tapi juga mulai ke medium audio terus bukan cuman mengenalkan topiknya tapi juga mengenalkan saintisnya terus habis itu bagaimana kita mengkomunikan sains juga satu upaya untuk membangun budaya berpikir kritis karena masyarakatnya diharapkan karena udah banyak dapat pengetahuan jadi tidak reaktif lagi dan pentingnya kolaborasi tadi di bicara menyebutkan pentingnya kolaborasi dan kalau boleh pake bahasa saya sharing power ya dari tadi jadi kayak membiarkan orang lain membicara as long as message-nya itu boleh sampai ke targeted audience kita dan tadi jangan lupa juga tentang what makes them keep going karena kan jalannya gak gampang ya gitu keluar dari ruangan ini kita berjuang di bagian masing-masing jadi terus saya ingat apa yang membuat kita tetap mengupayakan apa yang kita kerjakan sekarang dan tentunya untuk Indonesia yang lebih baik gitu itu saja dari kami terima kasih karena sudah stay berkontribusi memberikan peranakan semoga kita bisa bersemangat dengan semangat nilai dan sekali lagi kasih aplausi untuk Kampasfi yang kira-kira terima kasih terima kasih oh, oke oke, kesesi paling penting kita pegin-pegin